. Lockheed Martin K.L.M.T.N. dianugerahi kontrak 6,07 miliar dolar dari Angkatan Darat AS untuk produksi pencegat Patriot Advancet CAPABILITY-3PAC-3 misile segmen enhancement MSE dan peralatan terkait, kata Pentagon pada Kamis. Pencegat adalah untuk Angkatan Darat AS dan beberapa pelanggan internasional yang memiliki sistem pertahanan rudal Patriot, yang dibuat oleh Raiteon Teknologi RTXN. Pengiriman diharapkan pada tahun fiskal 2021 hingga 2023. Keluarga rudal PAC-3 adalah satu-satunya pencegat hit-to-kill yang terbukti dalam pertempuran yang bertahan melawan ancaman yang masuk, termasuk rudal balistik taktis, rudal jelajah, dan pesawat terbang. Dibangun di atas prakarsa pengurangan biaya CRI PAC-3 yang telah terbukti dalam pertempuran, PAC-3 MSE memperluas ruang pertempuran mematikan dengan penggerak roket padat 2 propelan memberikan peningkatan kinerja di ketinggian dan jangkauan. Rudal keluarga PAC-3 adalah satu-satunya pencegat hit-to-kill yang terbukti dalam pertempuran yang bertahan melawan ancaman yang masuk, termasuk rudal balistik taktis, rudal jelajah, dan pesawat melalui kontak langsung tubuh ke tubuh yang memberikan energi kinetik lebih banyak secara eksponensial pada target daripada yang dapat dicapai dengan mekanisme pembunuhan ledakan fragmentasi. Motor roket padat 2 pulsa revolusioner PAC-3 MSE memberikan peningkatan kinerja di ketinggian dan jangkauan sambil menggunakan teknologi hit-to-kill yang terbukti sama dengan yang dibawa oleh rudal PAC-3 CRI secara unik ke sistem Patriot. Motor roket padat 2 pulsa dan badan pesawat yang ditingkatkan memberikan kemampuan manuver pencegat lebih banyak terhadap rudal balistik taktis dan rudal jelajah yang lebih cepat dan lebih canggih. Lebih dari 3.125 karyawan Lockheed Martin mendukung program PAC-3 di Amerika Serikat dan di negara-negara di seluruh dunia. Secara total, program PAC-3 menyediakan lebih dari 7.200 pekerjaan langsung dan tidak langsung dan memiliki rantai pasokan nasional lebih dari 400 pemasok di 37 negara bagian. Lebih dari 7.200 pekerjaan termasuk personel Lockheed Martin, subkontraktor utama, dan pemasok. Sejauh ini, sudah ada 14 negara yang telah menggunakan atau telah memilih PAC-3 CRI dan PAC-3 MSE untuk menyediakan kemampuan pertahanan rudal negara tersebut, tetapi pihak Lockheed Martin tidak merinci. Negara mana saja yang masuk daftar 14 negara itu. Semoga bermanfaat ya krut, biar sedikit tahu sedikit ilmu kau. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam Ryu dan Gabi Kingadu. Shark Indo Militer. Selamat yang Terima kasih.